Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Kazuyo Inventory pada kali ini kita akan lanjut nge-review Roboman ya teman-teman yang versi yang part 5 nya dan juga versi dari elemen ninja S ya teman-teman nah oke ini part kelima ya teman-teman nah jadi disini tetap ada 14 PJS yang pasti kita lihat dan review adalah yang Roboman yang S ini ya teman-teman yang berwarna putih ini jadi gambarnya pun emang sudah terlihat bahwa ini adalah ninja S ya teman-teman yang punya kekuatan S oke saya berharap ini biroin juga ya teman-teman semoga saya tidak ngecewakan langsung saja kita buka ya teman-teman oke oke miniaturnya kita dapat plastiknya juga kita dapat dan berikutnya adalah ini dia wow keren sih ya teman-teman ya kita mendapatkan samurai ya ya samurai bintang berapa ini 1,2,3,4,5,6,7,8 8,5 ya wih keren sih ya teman-teman ya keren 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 ininya sudah jadi S ya teman-teman wow wow keren banget ya teman-teman bahkan ketika kita apa itu namanya kita lepas helmnya ini dalamnya udah keren ya teman-teman sangat bagus ya teman-teman sangat bagus untuk harga miniatur yang harga 7 ribu ya teman-teman kita sudah dapat kartunya wow wow keren amat ya teman-teman sangat-sangat keren sih gak ada obat sih ini keren banget sih ya teman-teman sudah kartunya juga kita dapat kartu yang keren ya teman-teman dengan samurai ya samurai S ya nah ini juga kita dapat 2 pedang disini dapat 2 pedang ya teman-teman wah gila keren sih miniaturnya keren parah sih ini ya teman-teman ya bahkan nah ini kita taruh sini ya bagus sekali ya teman-teman bisa kita taruh disini meski pun getar-getar cuma kita bisa alternatif lain nanti ya kita cari saja yang apa ya bricks yang kuat untuk menampung ini ya asalkan bisa dilengketkan disini nah wah gila sih ini biasa saja ya teman-teman seperti biasa memang biasa saja tidak ada yang spesial tapi kita mendapatkan samurai kartu dan juga ini ya teman-teman miniatur yang sangat bagus ya surikennya memang tidak ada cuma ada seperti lukisan saja tapi tetap keren oke teman-teman terima mungkin hanya itu pada video kali ini sangat-sangat bagus ya teman-teman miniaturnya ini mungkin adalah miniatur paling bagus ya teman-teman saya pikir paling bagus diantara yang lain dan berikutnya kita akan nge-review ini ya yang warna hitam lagi tapi kita untuk saat ini adalah ini saya yakin ini yang paling bagus ya teman-teman yang warna putih ini oke teman-teman mungkin hanya itu pada video kali ini terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like dan di subscribe terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton